Salam, selamat pagi kepada sahabat Fisdat dimanapun Anda berada. Salam dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebelum kita akan mendengarkan rendungan pagi ini, mari kita berdoa bersama. Bapak kami yang ada di dalam keinginan surga, di pagi sahabat yang indah ini, kami boleh bangun dari tidur kami, dan kami boleh merasakan akan berkat dan kasih Tuhan di dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Bapak atas segala yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kami. Kami akan memulaikan hari sahabat ini. Di pagi ini kami mau mendengarkan sabda firman melalui rendungan pagi. Biarlah roh kudus boleh menguasai hati dan pikiran kami, dan dapat menerangkan akan firman di dalam batin hati kami. Dan biarlah firman dapat menolong kami untuk lebih setia dan dekat, dan mau berjalan bersama Tuhan. Setuju dengan kandak Tuhan. Kandakmu yang jadi atas hidup kami masing-masing. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Rendungan pagi hari ini, hari Sabtu atau hari Sabat, tanggal 3 Juli tahun 2021. Dengan judul, Untuk Memercayai Dia. Takut kepada orang mendatangkan jerat. Tetapi siapa percaya kepada Tuhan, dilindungi. Amsal 29, ayat 25. Tuhan menghendaki agar engkau memiliki keberanian yang baik. Jadilah kuat. Setan sedang bekerja kepada segala sisi untuk menghancurkan iman dan membuat orang tidak bahagia. Kalau engkau tidak berpengalaman dalam melihat siasat-siasat setan, keselamatan satu-satunya ialah di dalam doa. Bukakanlah semua rahasia hati kepada penyelidikan mata yang tidak terbatas itu. Dan mohonlah pada Allah untuk menjadikan engkau suci dan kuat. Dan memperlengkapi engkau dengan sempurna untuk peperangan hidup yang besar. Iman bertumbuh oleh pergumulan dengan kebimbangan. Kebajikan mengumpulkan kekuatan oleh perlawanan terhadap penggodaan. Segala berkat dianugerahkan pada orang-orang yang mempunyai hubungan yang hidup dengan Yesus Kristus. Yesus memanggil mereka kepada dirinya bukan hanya untuk menyegarkan kita dengan anugerah dan hadiratnya. Untuk beberapa jam. Lalu kemudian menyuruh kita pergi dari terangnya. Untuk berjalan terpisah dari dia. Dalam kesedihan dan kemurungan. Tidak, tidak. Ia memberitahukan kepada kita bahwa kita harus tinggal dengan dia dan dia dengan kita. Dimana saja pekerjaannya harus dilakukan. Ia ada di sana. Lemah lembut, penuh kasih dan belas kasih. Ia telah menyediakan bagi kita suatu tempat kediaman kekal dalam dirinya. Ia adalah perlindungan kita. Pengalaman kita haruslah bertambah luas dan bertambah dalam. Yesus telah membukakan segala kepenuhan ilahi. Dari kasihnya yang tak terkapakan. Bicarakanlah tentang keberanian. Bicarakanlah tentang iman. Dan tentang pengharapan. Hai saudara-saudara dan saudariku dalam Tuhan. Tetaplah hatimu. Oh betapa sedikit kita mengetahui apa yang ada di hadapan kita. Kita akan menyerahkan segenap diri kita kepada Yesus. Untuk menjadi miliknya seluruhnya. Lalu kemudian berkata. Bukan kehendakku. Melaikan kehendakmu yang jadi. Ya Allah. Engkau memiliki kasih yang lemah lembut. Dan belas kasihan juru selamat. Pandanglah selalu kepadanya. Percayalah selalu kepadanya. Dan jangan meragukan kasihnya. Ia mengetahui semua kelemahan kita dan apa yang kita perlukan. Ia akan memberikan kepada kita anugerah cukup untuk hari kita. Hanya pandanglah senantiasa kepada Yesus. Dan jadilah memiliki keteguhan hati yang baik. Dalam iman sejati ada gembiraan. Prinsip yang teguh. Yang tidak dapat dilemahkan. Baik waktu santai maupun kerja berat. Demikianlah firman Tuhan yang kita baru saja dengarkan tadi. Salam kami dari Fisdak Media Ministry. Tuhan memberkati kita semua.